Ya pemirta sudah menjadi tradisi setiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia selalu dimeriahkan dengan aneka lomba. Selain buat para peserta lomba ini berkah kemerdekaan juga dirasakan oleh para perajin piala di Kampung Ledok Kudus, Jawa Tengah. Peningkatan pesanan yang mencapai hingga 400% membuat mereka kewalahan dan harus kerja lembur. Warga Kampung Ledok Kecamatan Kudus, Jawa Tengah sibuk merakit piala berbagai ukuran hampir selama 24 jam. Piala yang rata-rata berwarna keemasan tersebut memiliki tinggi antara 25 cm hingga yang paling tinggi seukuran 80 cm. Bentuk dan motif serta bahan yang dijual beragam. Namun yang paling banyak diminati memang piala dari bahan plastik dengan lapisan warna kuning keemasan. Namun ada juga yang memesan dengan tambahan motif dari bahan marmer. Iya, kebanyakan pesanan piala ini memang digunakan untuk keperluan hadiah lomba perayaan Hari Kemerdekaan. Karena kualitasnya yang bagus. Selain harganya murah, piala hasil kerajinan pengrajin Kampung Ledok ini tidak cepat pudar dan banyak pilihannya. Ini karena di sana juga sedikit untuk apa yang membuat itu, kalau di sini lebih banyak pilihan dan lebih murah. Selain dari Kudus dan Cepara, pelanggan yang selalu memborong piala dari daerah ini berasal dari Pati dan Demak. Dan saat bulan Agustus seperti sekarang ini, pesanan melonjak hingga 400 persen. Jika biasanya hanya mendapatkan pesanan 50 set per bulan, kini di bulan Agustus, Jafar mendapat pesanan hingga 200 set. Dengan kombinasi piala untuk juara 1, 2, dan 3 dalam 1 set. Sekitar 50 set, Pak. Bahkan bisa butuh paling sedikit-sedikit. Kalau ini saat banyak lomba di Jafar Agustus, Pak? Sekitar 200 set ini, Pak. 100 set? Itu pemesannya dari darah mana saja, Pak? Ini sebenarnya yang ini kan dari lokalan ini, Pak. Dari yang Pati, di Parah, Kudus, terus Demak, itu, Pak. Piala ini dibanderol mulai dari Rp75.000 hingga Rp220.000 tergantung ukuran dan bentuk piala yang dipesan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, MNC Media, melaporkan. Terima kasih.